Atap rumah mewah Iis Dahlia pernah roboh. Pengalaman tak mengenakan belum lama ini telah dialami oleh penyanyi dangdut Iis Dahlia. Iis Dahlia bercerita bahwa atap di rumah mewahnya sempat roboh. Kejadian tersebut diceritakannya saat pedangdut itu bertemu dengan Ayu Tingting di rumahnya. Dilansir dari tribun news saat berada di kamar utama, Iis Dahlia memperlihatkan bagian atap kamar mandinya. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di salah satu kanal Youtube pada Rabu 3 November 2021. Penyanyi dangdut Iis Dahlia bercerita bahwa atap di rumah mewahnya itu pernah roboh. Kejadian tersebut diceritakan sang pedangdut kepada Ayu Tingting saat menyambangi rumahnya. Mendengar cerita tersebut, Ayu Tingting tampak terkejut. Ibu satu anak ini membayangkan seandainya sedang ada orang di kamar mandi saat peristiwa atap roboh itu terjadi. Lantas Iis Dahlia menceritakan kronologi kejadiannya. Ia mengaku mendengar ada suara seperti hujan deras yang jatuh di kolam renang. Pengalaman tak menyenangkan belum lama ini memang dialami olehnya. Iis Dahlia langsung gerak cepat mencari tukang untuk menutup atapnya yang roboh. Meski belum selesai, setidaknya wanita 49 tahun ini tak takut melihat atap yang baru saja roboh tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!